selamat menikmati sarang atau lubang ular dan disini kita tidak fokus pada satu ular yang penting itu adalah lubang ular kita akan coba mencarinya dan satu hal yang saya ingatkan, jangan ikuti kegiatan ini karena ini sangat lebih bahaya jadi tidak untuk diikuti atau ditiru ini kita temukan satu lubang ya sepertinya ini adalah lubang labi-labi ya karena kita ini dari atas jadi tidak itu jelas ini lubang labi-labi itu dia lubangnya ini untuk dari lubang labi-labi kita akan coba cari lagi di tempat lain nah ini kita temukan satu lubang ular cobra ini bersarang di ketayu jadi jika kalian menemukan lubang seperti ini ini harap hati-hati karena ini biasanya ular cobra yang menempatinya atau menyeri sarangnya ini bentuk dari sarang atau lubang ular cobra kita harus menemukan kita harus menemukan hubungi juga selamat menikmati jadi untuk mencari sarang atau lubang ular ini kita hati-hati terutama dalam langkah jangan begitu tergesa-gesa harus tetap waspada tempat-tempat seperti ini kita kontaur menemukan kayu-kayu yang sudah ini hati-hati biasanya bukan hanya ular yang bersarang tapi juga kelabang atau ipan nah itu kita temukan satu sarang ular ini di lubangnya ini sepertinya lubang ular pohon tapi tidak tidak juga sepertinya ini bisa jadi ular-ular lain juga mau bersarang seperti ini ini ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita temukan satu lubang ular piton ini dia jadi jika kawan-kawan menemukan lubang seperti ini harap hati-hati karena biasa tempat seperti ini atau lubang seperti ini adalah menjadi sarang lubang ular piton ya terlihat dari bekas tanah ini cuma ini bekas terkena tegros air dia terlihat ada tanah-tanah yang masih basah terima kasih selamat menonton jangan lupa like komen share dan subscribe ikuti terus pertolongan saya di tempat-tempat yang unik baik di hutan maupun di perkotaan terima kasih